Tribunal sempat menunjukkan bahwa sampai saat ini masih saja aparat anggota-aparat kepolisian yang menghanti ayah warga. Sementara pada menjadinya mereka ada pemayang dan politik dari bagian sendiri. Hari ini pos Kupang mengangkat editor tentang berharap polisi Bunganis. Nah, tipe pasal ini sudah hadir bersama dengan saya di studio. Polina terlihat berikutan pos Kupang, Pak Anwar Birel. Selamat pagi. Selamat pagi, Ella. Selamat pagi, Tribunal. Tribunal pasti percayaan ini. Kenapa pos Kupang mengangkat? Tapi segini banyak hal terjadi di Bung San Tenggara 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 ini. Pekupang mengangkat tema ini, berharap polisi Bunganis. Baik, Ella, baik Tribunal. Kita memang sengaja mengangkat ini ya, salah satu tema yang isuseksi ya. Tentang kita mengharap polisi Bunganis. Ini dari P kasus yang terjadi di Manggarai Barat yang diliput oleh reporter pos kupang di sana Dimana dalam 3 bulan terakhir ada 2 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terkait keterlibatan polisi ini Menganiaya okum polisi ya, okum polisi di Polis Manggarai yang diduga menganiaya masyarakat Salah satunya adalah security dan satu lainnya adalah security Ini sebenarnya harusnya menjadi perhatian kita Karena sejak saya kecil, hal seperti ini sudah ada Tapi ternyata sampai sekarang saya setua ini, masih ada juga Sekarang Ella umur berapa? 15 tahun? 15 tahun ya Apa yang dilalangkan saat itu? Kalau dulu, sebagai anak yang besar di Mampung Ternyata sampai sekarang berapa berat ya Dan itu kita melihat bahwa di kamer itu Kita melihat polisi itu bukan sebab usaha ke Pelindung Tapi takut, kalau sudah ada polisi terkira ada masuk hutan Karena kenapa? Karena banyak hal yang terjadi, ada kasus kan seperti ini Pemaniayaan juga ya Benar, Ella artinya memang kita juga menangkap ini Karena sebenarnya yang tadi Ella juga katakan bahwa Sebenarnya kasus-kasus pemaniayaan Dan kasus-kasus lain yang dilakukan oleh okum polisi ya Ada juga mungkin kasus berapa tahun lalu juga ada pembunuhan ya Dilakukan objek polisi di Flores Timur ya Kemudian ada kasus intang dan pneumonia Penipuan dan sebagainya Macam kasus tindak-tindak lainnya juga dilakukan oleh sejumlah polisi Sebenarnya ini menandakan bahwa Polisi Republik Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih Dalam hal kualitas tidak saja kinerjanya Tapi juga kualitas keberimanan mentalnya Untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat Dan menjalankan tugas dan kewenangan Dan kewajiban yang diberikan undang-undang itu dengan baik Dan sebenarnya ini menjadi uang bagi seluruh polisi di Republik Indonesia ini Karena contohnya saya di Kabupaten Maneraya Kadang-kadang bilang bahwa Tiga bulan terakhir ada dua kasus pemaniayaan Dan ini menunjukkan bahwa Ya seperti itu tadi saya bilang Bahwa ternyata polisi kita masih sulit mengontrol emosinya Ketika berhadapan dengan masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan Padahal kita tahu bahwa Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 ya Nomor 2 tahun 2002 itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jelas disebutkan disitu tentang tugas kepolisian Tugas seorang polisi itu yaitu Ada tiga hal ya Memilih alat keamanan dan ketetiban masyarakat Dan juga menegangkan hukum Dan memberikan perlindungan Pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat Jadi kalau lihat dari sini berarti Dia memberikan perlindungan ya Bukan malah membuat onar Dia menjadi pengayong Bukan malah menganiaya masyarakat ya Dan dia juga menegangkan hukum Dan bukan berarti dia harus melanggar hukum Tapi kenyataannya masih banyak Oknum-oknum polisi di berbagai daerah Di wilayah Nusa Tenggara Timur ini Yang masih saja melakukan pindah Keterasan pemanduian Mungkin dengan masyarakat fisik Mungkin dengan kata-kata Hebar Ketika melayani masyarakat Atau bertugas dilapan Dan memang tidak memikir Kalau dari zaman saya Sampai sekarang itu Perbedaannya sudah terlihat Kalau posisi sudah lebih Lumayan dan lebih Membalung juga dengan masyarakat Tapi masih ada orang-orang tertentu Yang memang melakukan hal seperti ini Nah Kalau dari zaman ke zaman masih ada Ini sebenarnya Salahnya ada dimana? Kalau kita bilang salah Sekarang saya tidak melihat Tidak memaknai ini kesalahan Karena Karena kan kita omongnya seperti beginian Bicara seperti begini Polisi juga manusia adalah Ya Seperti mana? Polisi juga manusia Berarti dia bisa melakukan keluruan Dalam menjalankan tugasnya Dalam bersosialisasi dengan masyarakat Karena Polisi juga manusia Masyarakat 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 juga manusia Yang itu mungkin bisa berbuat keluruan Begitupun masyarakat lain Yang menyandang status kayak kita Wartawan Atau mungkin PNS DPR Yang juga sering ada Jotos Ya kan? Oleh itu Mereka kan juga manusia Jadi apakah wajar Ketika Ketika mengekspresikan emosinya Ketika mengekspresikan emosinya Dengan cara mengeluarkan tata-tata di negara Atau dengan cara melakukan kumannya Ya Seperti itu ya Tetapi Saya pikir Ketika Yang terpujih di masyarakat dalam mengekspresikan emosinya Tidak Tidak Seperti itu ya Dan yang lebih penting sebenarnya Bukan dia telah melakukan tindak pidana Atau penganian seperti itu ya Itu tidak penting Tapi yang penting menurut saya adalah Bagaimana ketika dia telah melakukan tindakan tidak terpujih itu Untuk melanggar hukum Mencederai perasaan keadilan masyarakat Berarti Biar juga sama seperti manusia lainnya Masyarakat lainnya yang ketika melanggar hukum Harus diproses hukum Seperti itu Nah Kalau tidak Intinya disitu ya Karena kalau Biar bagaimanapun Ya Polisi manusia ya Ketika dalam mengerak di masyarakat Apalagi ketika ada jotos ya Kemudian Saya polisi Saya mengerti aturan Sebenarnya saya tidak boleh mengumpul dia Tetapi dalam situasi tertentu Kemudian Terjadi penolakan dan sebagainya ya Ini kita bicara tentang kasus kubil Kemudian dia harus Memukur Untuk melindungi diri Misalnya ya Atau mungkin lebih fatal lagi Banyak orang Dan kemudian dia harus Membuat hal-hal yang lebih dari itu Sehingga menyebabkan masyarakat Tersebut Luka Luka parah Atau mungkin sampai menyebabkan kematian Berarti Selainnya melindungi diri Tapi dia itu harus mempertanggungjawabkan kebuatan ini Itu yang penting Dan bagaimana Ketika dia sudah melakukan perkeluan Dia harus bisa mempertanggungjawabkan keusahaannya itu Misalnya Hukum Kerti itu Nah kalau Kak Naman sendiri melihat Takutkan seperti ini yang terjadi di seluruh Indonesia Sebetulnya di NTT Itu apakah pernah Apakah sudah ada Pasuk yang membuat politik ini akhirnya menjadi tertang Tidak berapa banyak Banyak ya Untuk di seluruh Indonesia Tentu banyak ya Tapi kan kuncinya disini adalah Kembali ke masyarakat ya Jadi tadi saya bilang Berapa banyak masyarakat yang kemudian mendapat perlakuan yang tidak baik Dari oknon polisi kemudian berani melapor Kan dari situ juga ya Apakah saya berani melapor nih Itu juga tergantung dari kepercayaan masyarakat ya Kalau saya lapor diproses tidak Kan seperti itu Apakah mereka sudah praktis Kemudian tidak mempercaya polisi Apakah ada masyarakat yang saya harus melapor Dan berharap bahwa Atasan dari polisi Pimpinan dari polisi itu bisa memprosesnya Keberanian dari masyarakat itu gitu Untuk bisa Mengadukan Melaporkan ketika mengalami tindakan-tindakan yang tidak terlalu Terpuji dari oknon-oknon polisi terhadap mereka Itu kuncinya Dan melapor Jangan sampai masyarakat sudah tidak kerja polisi kemudian Mengambil lakang yang lain Ini menjadi lebih rumit ya Maksudnya lebih rumit Tapi kembali ke yang tadi Bahwa ketikapun masyarakat berani melapor Sekarang kita dituntut komitmen dari pimpinan kepolisian itu sendiri Bagaimana menindaklanjuti lakoran dari masyarakat itu Kan ada tuh Masih ada lah Tapi semoga Sudah berkurang ya Bahwa pimpinan kemudian melindungi Bawaannya Anggotanya Kemudian tidak memproses hukum anggotanya Ini juga sebenarnya sangat mencederai pasan keadilan masyarakat ya Tapi kita mau yakin bahwa Favorifikasi Prabowo dan Kapolda Nusa Tenggara Timur Yogyanto ya Bisa berkomitmen dan bisa Mempunyai sikap tegas terhadap hukum-hukum polisi Yang kemudian melambar hukum Kemudian melupai perasaan keadilan masyarakat dengan menindak tegas Sehingga ini menjadi presiden yang baik Dan kemudian bisa Mengangkat kepercayaan masyarakat Dan kewibawaan dari Membaga polisi yang itu Seperti itu Karena masyarakat juga sebenarnya Bergantung pada polisi yang Untuk mendapat peruntunan Ya itu Jadi kalau misalnya Masyarakat tidak mendapatkan rata aman dari polisi Kepada siapa lagi Masyarakat ini akan pergi Bukan seberapa banyak Pempolisi yang melakukan tindakan itu Tapi Seberapa banyak Dan seberapa komitmennya Pimpinan Polri Untuk memproses hukum Setiap pengaduan Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat Ketika masyarakat mengalami Tindakan-tindakan itu Bisa ditindaklah Dan Jangan hanya Biasanya Biasanya ya Eranya Menurutkan sekarang Tidak terjadi lagi Sama seperti pengalaman Eranya juga Saya juga Melihat beberapa Tahunan sebelumnya Bahwa ketika laporan Tidak diproses pidana Eranya Hanya Berakhir di Ampungnya Di proses sidang Disiplin Atau mungkin sidang kode etik Tergabung dengan Jenis Potarannya Jenis pasusnya Kemudian hanya dikenakan Sanksi akunisilasi Penundaan kenaikan pangkat Dibayarkan bajinya Sekian Bulan Sebatas itu Artinya Sanksinya Sanksi interen Bukan ke proses pidana Saya rasa ini juga perlu Hati-hati Karena Kenapa ketika hanya Diselesaikan secara interen Maka ini menjadi presiden Juru Ya Allah Akhirnya Ini kan hanya diselesaikan interen Nah Jadi bagaimana masyarakat Ketika meraportan Dan Tidak hanya Bisa mengawal kasus ini Bahwa tidak hanya Diselesaikan secara interen Tapi proses itu Buku Pengadilan Dan Umum Karena memang Di zaman yang sempat terbuka Dalam informasi Sekali ini Masyarakat sudah gampang Sekali mengakses Maka bisa mengetahui Kalau Sudah terjadi Dan misalnya Yang terjadi Adalah Seperti yang sudah Begitakan tadi Masyarakat pasti akan Kecewa Sangat kecewa Pasti tanggal-tagar yang Di media sosial Terjumlah Yang akan Semoga Tanggal-tagar itu akan Hilang ya Mulai berkurang ya Dengan pimpinan Pak Komi dan Pak Koda NTT yang baru ini Supaya tidak Adalah Kita Tidak 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 Pidana Kerasan Dan sebagainya Terhadap Masyarakat Bisa Menindak Tegas Oknopolisi Setiap Oknopolisi Yang melakukan Tindak Pidana Kerasan Dan sebagainya Terhadap Masyarakat Terhadap Kita semua berharap Sebagai peserta Tidak 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 Emotional Tidak 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 Orang yang lemah dihidup tidak ada latihan-latihan fisik Fisik juga harus berlambangan, polisi harus berlihat Tapi kemudian lingkungan yang tadi bilang Itu juga penting untuk ditingkatkan kapasitasnya Sesuai dengan bidangnya masing-masing Dan yang paling penting sebenarnya adalah Yang saat tadi Emosionalnya Itu yang harus dihidupi Baik, terima kasih karena kita sudah berbagi dengan lingkungan di pagi hari ini Mungkin ada banyak tempat-tempat yang berguna terkait kali ini Itu saja, hanya pesan saya kepada masyarakat adalah Untuk jangan takut melapor Berani melapor ketika mengalami tindakan-tindakan kekerasan Baik terbaik maupun fisik Yang dilakukan oleh oknum-oknum akaran kepolisian Di berbagai tempat dengan berani melapor Kemudian jangan lupa untuk juga menggandeng Wartawan ya, mengandai pers agak bisa mengawal kasus itu dengan baik Persoalan nanti ke depannya akan dilakukan urusan perdamaian Karena kan yang disini sekarang juga ada restoratif justice tuh Itu persoalan kedua ya, tentang berani melapor Itu adalah hal baik Sehingga bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat lainnya Dan juga untuk polisi lain Kalau tindakan itu salah Dan akan dapat dikontrol oleh masyarakat dan kegiatan Untuk masyarakat dan untuk polisi Saya berharap agar polisi bisa menjalankan tugas yang baik dan benar ya Tidak saja mereka bisa profesional ketika menjalankan tugas dan kewenangan Yang diberikan oleh umat-umat baik dan benar Tapi juga bagaimana mereka bisa bersikap tegas Ketika menjalankan tugas itu Dan juga selain bersikap tegas Mereka juga harus tetap berlaku ramah Dalam tutur kata, dalam perilaku Dan selain ramah dalam polisi yang humanis Karena saat ini Bukan saja daerah kita Profesi Nusa Tenggara Timur Daerah Indonesia juga membutuhkan profesi yang Membutuhkan polisi yang profesional Dari segi intelektual Dari segi fisik Dan dari segi emosional Sikap tegas, namun tetap humanis Tegas bukan berarti kasar Ya, kita tegas bukan berarti kasar Sehingga adalu manisnya Seperti itu Terima kasih karena mengucapkan sekalian Kita semua memang berbangga memiliki institusi Polisi yang Tetapi jangan lupa juga Untuk kita juga ikut mengawal Sehingga Semuanya bisa berjalan dengan baik Meskipun Jika bisa menghilangkan Sampai 100 tahun Tetapi minimal Angka-angka Angka-angka seperti ini Bisa dikurangi Terima kasih tribunan selalu menyaksikan Yang berbasis di internet Kupang hari ini Tetap Sikan informasi terkini lainnya Di Terima kasih dan selamat datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi itu cerita Ya, sangat bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!